Staf khusus Menteri Hukum dan Hak Hasasi Manusia Republik Indonesia Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan melakukan kunjungan kerja di kantor imigrasi kelas 1 TPI Kurontalo. Kunjungan kerja diterima langsung Kepala Imigrasi kelas 1 TPI Kurontalo, Joni Rumagid, bersama sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Kurontalo. Rombongan Staf khusus Menteri Hukum dan Hak Hasasi Manusia Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan tiba di kantor imigrasi kelas 1 TPI Kurontalo, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kurontalo, Heni Susila Wardoyo, langsung menggelar apel kerja dan disugui yel-yel oleh pegawai di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Kurontalo. Milton Hasibuan sebelum memberikan pengarahan dan penguatan kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Kurontalo, masih sempat meninjau sejumlah fasilitas sarana-prasarana peningkatan kualitas layanan publik, tempat ibadah penataan halaman kantor dan sarana parkir, ruang deteksi dan ruang rapat pengimba yang bernuansa alam persawahan. Dari sini kami memberikan keterangan, bahasanya ada, sehingga ada yang ICLG, jadi kantor imigrasi tetap berperang untuk memanjukan Kurontalo, Nah, di sini juga berhati-hati penghargaan, sehingga ada yang ICLG, jadi kantor imigrasi tetap berperang untuk memanjukan Kurontalo. Nah, di sini juga berhati-hati penghargaan. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari GoTV, mereka juga memberikan pembekalan kami untuk bagaimana menghadapi orang, bagaimana dia wawancara, bagaimana dia wawancara. Setelah melakukan peninjaan sejumlah ruangan-ruangan tempat pelayanan, Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan, mendengarkan pemaparan profil kantor imigrasi yang disampaikan langsung Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Kurontalo, Joni Rumagid. Dalam pemaparannya, Joni Rumagid menjelaskan adanya peningkatan kualitas layanan publik yang sudah berubah total dengan berbagai terobosan dan inovasi, baik dari penataan halaman kantor, tempat ibadah, layanan informasi dan pengaduan, inovasi layanan secara online lewat WBQ, Matoa Matrik, pemetaan orang asing ada di Kurontalo, program paspor simpati, ESC paspor, TRC, hingga sinergitas dengan sejumlah stakeholder yang telah dilakukan selama ini. Dari jajaran Korem, Kodim, jajaran Kepolisian, Polda dan Polres, Pemerintah Provinsi Kurontalo, Pemerintah Kupaten Kota, hingga Dunia Perbankan. Yang di Remoto, kalau ada Kepolisian, Pemerintah Provinsi Kurontalo, yang di sini sebenarnya sudah Kabupaten berpulang. Jadi untuk Kepolisian, Pemerintah Provinsi Kurontalo, masih di Kepolisian, Pemerintah Provinsi Kurontalo, sebenarnya Kepolisian, Kabupaten berpulang. Kemudian untuk perbatasannya. Kemudian inovasi-inovasi yang dibuat juga harus betul-betul seperti itu adanya. Jangan kita menjelaskan bahwa inovasi ini kita buat untuk membantu para penohon atau pembuatan masyarakat yang datang ke tempat kita ini, tapi setelah dioperasikan, tidak seperti itu adanya. Jadi hati-hati dengan peralatan-peralatan yang disifatnya aplikasi. Kepada sejumlah wartawan, Milton Hasibuan menjelaskan setelah melihat dari dekat tentang sistem peningkatan pelayanan publik yang ada di kantor imigrasi Kurontalo, sudah sepantasnya kantor imigrasi kelas 1 TP Kurontalo layak bisa mendapat penghargaan WBK. Bahkan Milton berharap layanan-layanan yang ada di kantor imigrasi bisa meniru sistem layanan yang ada di luar negeri efektif dan efisien. Pelayanan di negara-negara lain ini bukan sangat efektif dan efisien, tidak bertele-tele, tidak membutuhkan biaya-biaya yang banyak. Kita juga menginginkan kantor imigrasi kita ini memang bisa memberikan pelayanan yang seperti itu untuk satu urusan itu tidak perlu berlama-lama. Kita berikan dalam waktu yang tepat dengan persyaratan-persyaratan yang terpenuhi. Kita juga membuat persyaratan itu persyaratan-persyaratan yang memang betul-betul berkaitan dengan hal-hal yang kita untukkan. Sementara itu dalam lawatannya di kantor imigrasi kelas 1 TP Kurontalo, Milton Hasibuan menjadi narasumber perdana pada program inovasi pengembangan informasi teknologi sekaligus persyaratan sudah beroperasinya program siaran Siniar Ilato, kantor imigrasi kelas 1 TP Kurontalo yang akan selalu menyajikan informasi-informasi terpenting dan terkini dengan berbagai narasumber yang berkompeten yang akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari kota Kurontalo, tim liputan melaporkan.